Selamat bertemu kembali dengan saya dalam seri-seri tutorial Kali ini saya akan mencoba untuk memberi tutorial tentang membuat kisilang menggunakan aplikasi Eclipse Crossword Aplikasinya seperti ini, pertama kita buka dulu aplikasinya Selanjutnya pada tampilan pertama, kita pilih I would like to start a new crossword, lalu klik next Kemudian yang berikutnya, let me create a wordlist from scratch now, kita klik next Nah, disini kita akan mengetikkan kata-kata yang akan kita masukkan ke dalam tegati kisilang Nah, di bagian word, kita mengisikan dengan kata-kata yang akan tertulis Bahkan jawaban dari pertanyaan, dari soal-soal mendatar atau menurun Misalnya kita buat seperti ini, kata-katanya Ball Pertanyaannya kita buat Ya, seperti ini pertanyaannya Lalu kita klik headword tulis Kita lanjutkan dengan jawaban kedua Misalnya Klik lagi headword tulis Kita sudah punya dua Untuk kata yang ketiga Untuk kata yang ketiga Kita pilih Misalnya shape Ya Lanjutkan kata keempat Kata yang keempat Misalnya Backspace Next Pertanyaannya Sebagai contoh Saya rasa cukup dulu Empat kata saja kita pakai Lalu kita klik next Yes Ini untuk pertanyaan mau disimpan nggak Kita klik yes Misalnya saya kasih nama Untuk kata yang ketiga Lalu kita klik Lalu kita klik nama Konfigurasi Dari kotak-kotak Dekati silam Sementara kita lewatkan saja Langsung next Seperti ini kira-kira bentuknya Langsung next lagi Ada tetapi hal berikutnya Adalah bagian untuk menyimpan Mempublish Ataupun mencetak dari kategori film Sebaiknya kita simpan Klik save password Lalu kita beri nama Worklistnya sudah disimpan Lalu kita masuk ke bagian Save as Backpage Play interactive with davascript Kita beri nama file nya tutorial.cts Ini bentuk file nya nanti adalah HTML Nanti ini bisa dibuka Menggunakan browser Sudah selesai sampai disini Kita juga bisa Membuka Detek sini Menggunakan notepad Open with notepad Nah ini Kira-kira Kode HTML nya Yang nantinya Bisa kita sisipkan Pada blog kita Atau Pada aplikasi-aplikasi Lainnya Untuk cara menempelkannya pada blog Nanti Saya akan buatkan tutorial Khusus Cara menempelkan dekat PCM pada blog Demikian Tutorial Saya kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Untuk perhatiannya Tidak Tidak